Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Surya tutorial apa kabar teman-teman semua dan sahabat ternak sapi semoga keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rubbal alamin sahabat ternak sapi dan teman-teman semua salam dari saya setelah ngarit peternak sapi banyuwangi sahabat ternak dan teman-teman semua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mendukung channel saya atau yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih saya tidak bisa membalas kebaikan kalian semua satu persatu melainkan Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semua semoga kalian selalu diberikan risiko yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sahabat ternak sapi dan teman-teman semua yang baru bergabung atau yang sudah menemukan agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu video saya selanjutnya sahabat ternak dan teman-teman semua kali ini saya akan memberikan tips atau contoh ya tentang sapi padatan yang baru lahir ya sahabat ternak dan teman-teman semua semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk anak sapi dan teman-teman semua yang baru memulai atau yang sudah lama bertanak sapi sahabat ternak dan teman-teman semua saya akan memberi cara atau contoh ya sapi yang habis melahirkan atau bedatan nah bedatan ini bedatan ini baru lahir semalam ya guys nah masih lemas badannya dan belum punya tenaga lagi ya nah cara saya untuk memberi tahu ya tentang tip atau contoh ya nah contohnya seperti ini guys di bagian pusurnya nah disini ya ya sahabat dan teman-teman semua ya nah ini kan masih basah ya nah agar cepat kering ya dikasih sepertus seperti ini ya guys atau sahabat ternak biar cepat kering ya kalau tidak dikasih sepertus atau alkohol nah di pusurnya ini kan amis baunya amis ya ini sering dan kebanyakan dihinggapin lalat atau hewan kecil yang menaruh telur di bagian pusurnya ini ya nah sahabat ternak dan teman-teman teman-teman semua ya agar cepat kering dan terhindar dari lalat ya dikasih sepertus seperti ini ya guys ya nah nah dikasih sepertus seperti ini ya nah tak kasih contoh ya maaf guys kameranya goyang-goyang sepertusnya enggak ada yang pegang nah seperti ini ya Nah harus rutin ya guys sehari dua kali ya sampai sudah mengering ya soalnya ini rawan ya guys rawan terhadap lalat yang bertelur soalnya di bagian pusurnya ini kan masih basah seperti ini ya kalau enggak dikasih sepertus atau alkohol nah ini bisa dihinggapin lalat atau hewan kecil yang menempel di bagian pusurnya mengakibatkan infeksi nanti bisa bengkak ya makanya solusi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tarulah sepertus seperti ini ya sahabat nah ya harus rutin sehari dua kali ya sampai mengering kalau sudah mengering nah itu sudah tidak usah dikasih sepertusnya atau alkohol seperti ini lagi ya sahabat nah ini pedatan ini baru dilahirkan tadi malam sekitar jam 11 ya sahabat anak dan teman-teman semua ya pedatan ini jenis lemusin ya tapi warnanya pirang seperti orang bule sahabat anak dan teman-teman semua jika mempunyai sapi yang baru lahir ya ikutilah cara saya seperti ini ini ya agar pusurnya itu selamat dari gangguan alat atau hewan kecil yang bisa mengecepatkan infeksi ini jenis kelaminnya petina ya sahabat sangat mantap yuk keluar keluar tapi yuk keluar ini di kasih nama bule bule guys misalnya mirip bule ya putih seperti ini ya lihat dah yuk 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 sana duduk 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 guys nah seperti bule ya tuh saya baru sekarang guys melahirkan menemukan pedatan seperti ini warna sangat bagus seperti bule tuh sangat mantap guys sahabat tenak dan teman-teman semua semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya dan menjadi motivasi untuk petenak atau sahabat semua yang baru pemula atau yang sudah senior selamat datang salam dari saya setelah mengerit Pak Tanah Sapi dan menghangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati